Dosen komunikasi politik UB Verdi Firman Toro menilai pelantikan wamen baru dalam kabinet Jokowi merupakan bahasa komunikasi politik Jokowi kepada Prabowo Subianto. Melalui wamen ini Presiden Jokowi Dodo membuka ruang kepada tim dari Presiden terpilih Prabowo untuk melakukan adaptasi kabinet sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih pada Oktober 2024. Tiga nama baru menjadi anggota kabinet baru Presiden Jokowi Dodo. Mereka adalah Thomas Jiwandono, Sudaryono, dan Yulio Tanjung. Dua nama pertama merupakan kader Partai Gerindra di mana Prabowo menjadi ketua umumnya. Dalam pandangan dosen komunikasi politik UB Dr. Verdi Firman Toro, hal ini merupakan bentuk dari komunikasi Presiden Jokowi untuk memberi ruang yang luas kepada orang kepercayaan Prabowo untuk melakukan transisi. Dengan sisa waktu 90 hari masa kerja Presiden Jokowi, diperkirakan menjadi waktu yang cukup bagi tim Prabowo memahami tiga hal penting, yaitu masalah kewangan negara, pertanian dan pangan serta investasi. Ini tentu dengan pendunjukan orang-orang dekat Pak Prabowo menunjukkan bahwa Pak Prabowo betul-betul ingin pemerintahnya ke depan, betul-betul ingin dimaksimalkan. Penunjukan misalkan Thomas Jiwandono, kemudian Sudaryono, ini kan dalam artian bahwa orang kepercayaan yang ditunjuk, yang didelegasikan, itu merupakan orang-orang yang istilahnya ada di sirkel utama Pak Prabowo. Orang kepercayaan Pak Prabowo. Yang kemudian ditunjuk ke kementerian yang saya kira itu menjadi ke depan fokusnya Pak Prabowo. Sorry, menjadi fokusnya Pak Prabowo. Jadi artinya, misalnya Menteri Keuangan, kemudian Pertanian, ini kan tema-tema yang kemudian nanti Pak Prabowo akan kembangkan fokus ke sana. Jadi saya kira dengan penunjukan itu, upaya untuk memastikan upaya transisi itu bisa berjalan lebih maksimal. Dan yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah, yang kita bisa baca berkaitan dengan upaya transisi ini, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi betul-betul membuka ruang penuh kepada Pak Prabowo, mempersiapkan pemerintahan baru, mendukung penuh pemerintahan baru, dan memastikan orang-orang Pak Prabowo yang kemudian menjadi orang yang ditunjuk yang penting, sudah masuk ke dalam sistem. Jadi saya kira ini bentuk, apa istilahnya ya, keberbiakan politik Pak Jokowi di last minute bahwa Pak Prabowo kemudian diberikan ruang yang lebar, utamanya dengan memasukkan figur-figur yang barangkali itu akan bisa nantinya akan melanjutkan pemerintahan baru. Ferdin menilai dengan pola seperti ini, maka diharapkan transisi kabinet akan berjalan dengan lebih lancar. Dan kabinet berikutnya tidak memulai lagi perjalanan dengan masa orientasi kabinet.